Pemirsa usai resmi dilantik menjadi PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah akan fokus pada persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang harus diatasi di daerah Muaro Jambi. Bertempat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Minggu 22 Mei siang Kepala Laksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, resmi dilantik oleh Gubernur Jambi Al-Haris sebagai penjabat Bupati Muaro Jambi, menggantikan Mas Nabusro yang telah habis masa jabatannya. Di momen pelantikan itu, ia juga bertemu dengan Bupati yang lama dan berbincang mengenai program kerja sebelumnya. Saat dikonfirmasi, seusai pelantikan, Bahyuni mengatakan apabila program kerja sebelumnya berjalan dengan baik, maka ia akan melanjutkan program kerja tersebut. Kemudian, ia juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Dikarenakan daerah Muaro Jambi memiliki potensi besar terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya, ia akan berfokus untuk mengatasi masalah tersebut bersama pihak-pihak terkait. Bahyuni juga akan melihat dan mempelajari terlebih dulu mengenai bagaimana kondisi Muaro Jambi saat ini, mulai dari infrastruktur dan lainnya. Ia akan melihat skala prioritas serta anggaran untuk kebutuhan masyarakat Muaro Jambi itu sendiri. Bahyuni berharap agar dapat menjalankan amanah sebagai PJ Bupati Muaro Jambi dengan baik dan bisa membuat Muaro Jambi lebih baik dan maju untuk kedepannya. Muaro Jambi adalah salah satu pelatang masyarakat. Maka saya akan konsen di situ dulu dengan masyarakat. Dan tugasannya tidak mudah loh dengan masalah infrastruktur, tersebut, banyak loh. Makanya kita belajar di tinggal, kita lihat skala prioritas, kita lihat anggarannya. Mana yang dampaknya benar-benar menyebabkan masyarakat. Sesuai dengan arahan Pak Jambi tadi, kerja dulu, lakukan yang terbaik, yang bisa, sesuai dengan skala prioritas. Jadi ya sudah terbayang nih, Pak Jambi, 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 Pak Jambi. Terima kasih telah menonton!